Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya kita akan melihat SMK mobil SMK sekarang itu dia ada dimana Bagaimana nasibmu riwayatmu gini gimana seperti apa kemudian nasib nasibmu kedepan akan seperti apa Oke kita lihat dulu informasi ini dan apa penyebabnya kok dia sampai enggak jadi enggak berhasil diproduksi simak terus di joyo the Explorer channel berawal dari kreativitas dengan semangat pengabdian dan kerja keras lahirlah mobil kebanggaan Indonesia dari Solo untuk Indonesia saya Prabowo Subianto bangga atas karya anak bangsa video tersebut telah berusia hampir 12 tahun dan tokoh pada video tersebut kini dua-duanya merupakan presiden dan mantan presiden namun dimanakah keberadaan mobil SMK saat ini Mari kita bahas kisah sukses mobil SMK selengkapnya di BB babak satu sejarah SMK mobil SMK dimulai saat anak-anak sekolah menengah kejuruan SMK di Solo unjuk kebolehan dengan membangun mobil pada 2009 karya pertama nama mereka adalah unit bernama SMK Raja Wali pemerintah setempat mengapresiasinya dengan janji pengembangan Jokowi yang waktu itu menjadi wali kota Solo bahkan membuat produk pertama SMK itu sebagai mobil dinas karya anak bangsa ini pun melejit dan jadi pemerintahan media-media nasional namun yang dibalik itu ada masalah yang membelenggu pada 2010 SMK dinyatakan tak lulus uji emisi gas Oke teman-teman kalau masalah uji emisi gas ini dipermasalahkan ya itu harusnya masalah yang ringan karena cuman masalah setting settingan saja toh kalau jangankan mungkin dulu masih karburator atau injeksi disetting agar mencapai pembakaran yang sempurna kalau kebanyakan BPMnya ya dikecilin anginnya kebesaran dikecilin hanya masalah disetting-setting itu ya jadi harusnya tidak jadi masalah yang berat ya tapi kalau ini jadi alasan lain ya enggak tahu gitu ya teman-teman si gas limbah yang dihasilkan SMK disebut masih tinggi dan berpotensi mencemari lingkungan alhasil karya anak SMK ini pun gagal untuk diproduksi masal setelah mencoba dan mencoba lagi hingga 2012 mobil SMK akhirnya dinyatakan lolos uji emisi namun masalah tak berhenti sampai disitu setelah lolos uji emisi mobil SMK justru hilang kabar dan tak tahu arah namun setelah sukses mendongkrak nama Jokowi dimanakah keberadaan SMK di jalan raya saat ini? apakah SMK hanyalah kendaraan politik untuk meraih kursi jabatan saja? babak 3 kondisi SMK di tahun 2024 kita lanjut cerita SMK pada tanggal 22 September 2016 Chief Executive Officer, CEO, PT Adi Perkasa Citra Lestari, AM Hendro Priono mengambil alih pengembangan mobil SMK pihaknya membidik perusahaan otomotif dari Eropa dan Cina setelah kerja sama penelitian dan pengembangan produk kendaraan SMK dengan Proton Holdings dihentikan pada 2018 foto mobil SMK beredar lagi kali ini bernama SMK Garuda kabarnya sempat heboh setelah diunggah akun Facebook Dean M. Sarjia dan membagikannya ke grup FB Motuba hebohnya kabar tersebut karena desain SUV pabrikan Cina Foday Land Ford lalu terbaru pada September 2019 Jokowi meresmikan pabrik SMK di Boyolali, Jawa Tengah yang akan memproduksi mobil pickup murah bernama SMK Bima yang diklaim harga jualnya hanya Rp110 juta mobil SMK akhirnya diproduksi masal mobil SMK jenis pickup bernama Bima siap diproduksi masal di PT SMK Boyolali, Jawa Tengah mobil tersebut diklaim seharga Rp110 juta yang bahkan lebih murah dari mobil low cost green car LCGC yang jadi favorit masyarakat selama ini kehebohan terjadi di media sosial ketika mobil SMK Bima disebut netizen mirip dengan mobil pabrikan asal Cina Chang'an Star Truck mulai dari tampak depan samping hingga bagian belakang mobil hingga akhirnya muncul tanda pagar atau tagar syrak-cangan jiplak SMK dan menjadi trending topik di Jagad Maya para netizen ramai-ramai mengomentari kemiripan mobil tersebut sementara Direktur Utama PT SMK Edi Wirajaya menyatakan mobil SMK merupakan mobil buatan Indonesia karya anak bangsa sendiri kendati bukan mobil nasional namun diproduksi oleh perusahaan swasta nasional 100% oke ini kalimat yang tidak masuk akal ya diproduksi oleh perusahaan swasta nasional 100% 100% itu tidak masuk akal karena ya nggak mungkin kalau Indonesia itu udah bisa membuat mobil 100% dan untuk kedepannya kita masih belum tahu apakah ini akan diproduksi lagi atau dimodifikasi ditingkatkan teknologinya karena untuk membuat mobil itu sebenarnya secara fisik membuat fisiknya itu mudah ya membuat fisik secara fisik membuat mobilnya itu mudah tapi yang sangat susah itu adalah di bagaimana membuat regulasi agar mobil itu setelah jadi benar-benar bisa jalan di jalan raya nah itu yang sangat susah disitu dan yang berikutnya adalah tentunya di dana untuk membuat itu kemudian apalagi kalau udah muncul pesanan yang banyak itu juga akan bermasalah di dana nah ini butuh investor untuk mempercepat produksi ini kalau sudah benar-benar bisa bikin atau mungkin orang Indonesia mau berbaik hati yang pesan inden bisa mengirimkan uangnya sekian persen dulu baru diproduksi nah kalau memungkinkan ya kan karena yang dibutuhkan agar mobil itu bisa diproduksi itu ungkapan tegas dari pemerintahan ya itu seperti ini masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil ternyata ada ternyata ada saya menemukan profesor Indonesia lulusan MIT hari pertama dia lulus dari MIT direkrut oleh General Motor dia kerja di General Motor kalau gak salah 13 tahun atau 15 tahun saya dengar ada orang itu saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia saya tarik dia profesor daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting tapi Anda tetap ngajar di ITB tapi Anda jadi direktur produksi teknologi dipindad dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia nah mungkin bedanya ini ada bedanya sama-sama ada diusung mobil SMK diusung Pak Jokowi Pak Jokowi dulu itu mengusungnya sebelum jadi presiden sehingga tadi narasinya itu jangan-jangan ini sebagai kendaraan politik saja tapi kalau Pak Prabowo beda setelah jadi presiden baru mengusung mau pindad jadi sebelumnya sudah dipersiapkan waktu masih jadi menhan dibuat sudah jadi tapi ya gak bisa buat kebijakan apa-apa diam saja begitu di lantai langsung menjadi tunggangan saat pelantikan bahkan saat kegiatan di magelang kegiatan kemarauan mobil itu sudah mengantarkan sebagai kendaraan ke presidenan dan diwajibkan juga untuk digunakan oleh para menterinya itu bedanya ya bedanya sebelum menjadi presiden kalau ini setelah menjadi presiden ini luar biasa keren nah kalau untuk teknologi saya kok agak khawatir ya dengan SMK itu kalau pun ditinggalkan lagi mungkin secara teknologi sudah teknologi yang ketinggalan karena itu sejak 2012-an ya jangan-jangan masih karburator ya jadi kalau teknologi sudah ketinggalan masa kita mau memproduksi kendaraan dengan teknologi jadul di zaman yang sekarang ya tentunya itu sudah gak kompatibel ya makanya dihadirkan seorang insinyur yang sudah pengalaman di general motor ya orang Indonesia kerja lama disana akhirnya ditarik oleh presiden Trapowo untuk mengembangkan mendesain mempersiapkan dan membangun mobil maung karena pengalamannya di general motor general motor ya itu menangani mobil-mobil mewah ya sehingga secara teknologi dan lain-lain ini untuk ke depan memang bisa diandalkan mumpuni ya oke teman-teman ikuti terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh